Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas Rangkuman Materi IPA Kelas 8 Kurikulum 2013 Bab 1 Nah, pada bab 1 ini kita akan membahas Gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar Nah, sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Serta bagikan video ini ke teman-teman kamu yang lagi belajar Oke, mari kita mulai Yang pertama kita akan membahas itu konsep gerak Nah, yang pertama atau nomor satunya itu gerak lurus ya Nah, suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi Dari suatu titik acuan Nah, pada bab-bab ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus Nah, apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah ketika suatu benda bergerak lurus Baik itu tetap dipercepat ataupun diperlambat Nah, dalam gerak satu benda ada hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu Nah, secara matematis dapat ditulis rumus sebagai berikut ya Nah, kecepatan sama dengan jarak per waktu Oke, nah jadi ini adalah rumus mencari kecepatan Oke, nah kecepatan itu Satunya itu meter per second Dan jarak itu meter Dan T adalah second Oke, lanjut Dalam gerak, suatu benda tidak selamanya selalu dengan kecepatan statis atau tetap Jadi, statis itu artinya tetap ya Nah, ketika suatu benda mengalami perubahan dalam kecepatannya disebut sebagai percepatan Nah, percepatan sendiri ada dua yaitu dipercepat dan diperlambat Nah, percepatan secara matematis dapat ditulis sebagai berikut Nah, bisa dilihat Nah, ada yang bentuk A-nya itu disebut dengan percepatan Oke Nah, percepatan rumusnya adalah percepatan perubahan kecepatan per perubahan waktu Oke Dengan Nah, bisa dilihat disitu Oke Perubahan kecepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal Oke Seperti itu Bisa dilihat rumusnya Nah, kita lanjut Nah, kedua itu gaya Gaya adalah tarikan atau dorongan Nah, oke Jadi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan Gaya dapat mengubah bentuk Gaya dapat mengubah bentuk Arah dan kecepatan benda Oke Gaya secara umum dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh Oke Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan angka tubuh Contohnya, seorang menarik panah Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan Oke, contohnya gaya gesekan antara meja dengan lantai Nah, gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai Contohnya, ketika mendekatkan magnet dengan paku besi Yang ketiga yaitu hukum Newton Nah, hukum Newton diciptakan oleh Lisa Newton Dalam hukum ini dibagi menjadi tiga macam yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 Oke Hukum Newton 1 menyatakan bahwa sifat inersia beda Bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan Oke Nah, contohnya adalah ketika kita sedang berada dalam mobil bergerak Kemudian mobil itu tiba-tiba berhenti Maka warian kita akan tersentak atau terdorong ke depan Nah, secara tematis dapat dituliskan dengan rumus seperti ini ya Lembangnya seperti M ya, M terbalik ya Itu sebenarnya resultan gaya Oke, EF itu adalah resultan gaya sama dengan 0 Oke Selanjutnya hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan garak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan Nah, namun berbanding terbalik dengan masanya Oke, secara matematis dapat ditulis dengan A itu adalah percepatan ya E terbalik F itu resultan gaya dan M adalah masa Jadi, percepatan sama dengan resultan gaya per masa Oke, selanjutnya hukum Newton 3 menyatakan bahwa ketika benda mengerjakan gaya pada bentuk kedua Maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama Namun berlawanan arah Nah, secara matematis dapat dituliskan dengan Oke, fraksi sama dengan min reaksi Oke Nah, kita lanjut Yang ke B itu sistem gerak manusia Oke Sistem gerak manusia Pertama itu kita akan bahas itu rangka Nah, sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada milik hidup Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan Seperti tengkora Yang ditunjang oleh struktur lain Seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya Oke, lanjut Perhatikan gambar di bawah ini ya Ini adalah kerangka ya Kerangka tulang Setelah melihat gambar di atas Kita tahu bahwa manusia memiliki banyak sekali jenis tulang ya Secara umum, tulang manusia dewasa terdiri atas 206 tulang Bisa dilihat Yaitu ada tulang tengkora, tulang selangka, dan tulang yang lainnya Oke, silakan dilihat ya Lanjut Fungsi tulang adalah sebagai berikut Nah, pertama itu memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita Yang kedua itu melindungi organ dalam Yang ketiga itu tempat menempahnya otot Yang selanjutnya Tempat pada jenis tulang tertentu Tulang dapat fungsi sebagai tempat pembentukan saudara Oke Nah, tulang memiliki struktur Oke Struktur tulang dapat kita kategorikan sebagai berikut Nah, pertama itu periostium Yang kedua sum-sum putih tulang Selanjutnya pembuluh darah Selanjutnya tulang kompak Dan tulang spons Nah, setelah mengetahui surat tulang Kita akan bahas dari tentang bentuk tulang pada manusia Nah, bentuk tulang pada manusia diberikan menjadi empat Yaitu tulang panjang Contohnya tulang lengan Tulang pipih Contohnya saja tulang dada Tulang pendek Contohnya tulang meras jari Dan tulang tidak beraturan Contohnya tulang punggung Yang kedua itu sandy Sandy adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih Dengan adanya sandy Hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan Nah, oke Kita lanjut Macam-macam sandy Nah, macam sandy itu Pertama itu sandy peluru Sandy ini dapat digerakkan dengan sangat bebas Contohnya sandy antara tulang lengan atas dan tulang belikat Selanjutnya sandy engsel Sandy ini mempunyai gerakan satu arah Contohnya sandy pada sikut dan lutut Selanjutnya sandy putar Sandy ini dapat berputar pada perusnya Contohnya sandy di antara tulang tenggorak dengan tulang leher Selanjutnya itu sandy pelana Sandy ini dapat bergerak ke dua arah Yaitu muka belakang dan ke samping Contohnya sandy pada pangkal ibu jari Selanjutnya sandy geser Sandy ini dapat bergerak ke dua arah Yaitu ke depan dan belakang Contohnya sandy pada tulang pergelangan tangan dan kaki Yang selanjutnya kita akan membos otot Poin tiga Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh Sehingga otot disebut alat gerak aktif Contohnya gerakan otot pada otot bisep kontraksi dan otot bisep relaksasi Perhatikan gambar di bawah ini ya Otot bisep kontraksi bisa dilihat pada gambarnya Dan sebelah kanan itu otot bisep relaksasi Oke Nah selanjut Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang bekerjanya dapat dikendalikan Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar Nah otot secara umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis Yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh Otot rangka terlihat bergerak-gerak melintang sehingga disebut juga otot lurik Otot ini tergolong sebagai otot sadar Nah otot polos terdapat pada dinding lambung khusus salus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah Otot polos tergolong dalam otot tak sadar Nah otot jantung hanya terdapat di jantung Yang C itu gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia Contoh kelainan pada sistem gerak manusia adalah Dikestia, osteoporosis, akritis, fraktura atau patah tulang Kivosis, lordosis, dan skoliosis Oke lanjut Rictasia Oke terjadi karena kekurangan vitamin D Sehingga proses pengerasan tulang terganggu Rictasia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok Nah selanjutnya osteoporosis Terjadi karena kekurangan kalsium Penyakit ini umumnya terjadi pada orang tua dan dewasa Artritis adalah penyakit sendi yang dikibatkan tulang rawan sendi yang rusak Contohnya adalah Contohnya adalah rematik Oke Nah selanjutnya itu fraktura Atau patah tulang Disebabkan karena benturan yang keras Patah tulang dibagi menjadi dua kategori Yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup Fraktura terbuka terjadi Ketika tulang yang patah menembus keluar kulit Nah sedangkan fraktura tertutup Ketika tulang yang patah tidak menembus keluar kulit Oke Kivosis Ya merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang Penyakit kivosis akan terlihat bungku Nah selanjutnya lordosis Merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping Nah untuk lebih memahami tentang kivosis, lordosis dan skoliosis Kalian dapat melihat gambar berikut ini atau di bawah ini ya Nah itu kan ada normal Kivosis itu agak melengkung ya tulangnya Dan lordosis ada di tulang bagian pinggul Sedangkan skoliosis itu agak Agak bentuk es ya Agak Mengkok Oke seperti itu Bisa lihat Oke selanjutnya kita akan memahas itu sistem gerak pada hewan Oke poin D ya Nah gerak hewan dalam air Oke kita akan memahas poin pertama Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan di udara Sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara Oke Namun Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan hewan yang hidup di air dengan anugerah yang luar biasa Hewan yang hidup di air memiliki bentuk torpedo atau streamlight Nah bentuk tibu ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air Yang kedua itu gerak hewan di udara Hewan yang bergerak di udara memiliki tentang yang utama yaitu gravitasi Seperti kita ketahui gravitasi selalu menaikkan semua benda ke bawah Hewan di udara dianugeri sayap contohnya burung Sayap burung disusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat Sayap memiliki struktur yang dinamakan air fuel Air fuel ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung Sayap burung ini mengaplikasikan hukum Newton 3 yang telah kita pelajari bersama sebelumnya Selanjutnya itu gerak hewan di darat Nah hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat Pada hewan di darat tidak ada bedanya dengan manusia yang bergerak Yang E yaitu sistem gerak pada tumbuhan Oke nah berdasarkan asal datangnya ransangan Gerak pada tumbuhan yang berdekat menjadi tiga yaitu gerak endonome, gerak higrokopis, dan gerak isionome Nah gerak endonome adalah gerak yang merasa dari dalam sel atau tubuh tumbuhan Gerak higrokopis adalah gerak yang diakibatkan perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan Gerak isionome adalah gerak tumbuh disebabkan oleh adanya ransangan dari luar tubuh tumbuhan Nah untuk gerak isionome masih dibagi menjadi tiga macam ya Pertama itu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya ransangan dari luar Gerak yang berdekati arah ransangan disebut dengan tropisme positif Sedangkan gerak yang menjauhi arah ransangan disebut dengan tropisme negatif Nah macam-macam gerak tropisme antara lain itu Fototropisme diakibatkan oleh ransangan cahaya Geotropisme diakibatkan oleh gravitasi bumi Hidrotropisme diakibatkan oleh super air Tigmotropisme diakibatkan oleh sentuhan Dan kemotropisme diakibatkan oleh zat kimia Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh yang arahnya dipengaruhi oleh sumber ransangan Nah gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh datangnya ransangan Macam-macam gerak nasti yaitu gerak seismo nasti Dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran Gerak nits nasti dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam hari Gerak fotonasti dipengaruhi oleh ransangan cahaya Dan gerak termo nasti dipengaruhi oleh ransangan suhu Oke sekian dulu Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe